Stasiun Cirebon ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya berdasarkan SK Menbud Parno PM 58 PW 007 MKP 2010. Stasiun Cirebon terletak di Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Posisi stasiun di daerah operasi, Daop 3 Cirebon ini termasuk strategis karena berada tidak jauh dari persimpangan dua jalur yaitu menuju Purwokerto Kroya dan jalur utara ke arah Semarang. Sebagai stasiun besar, semua kereta api kelas komersial, bisnis eksekutif, berhenti di stasiun ini. Stasiun Cirebon merupakan tipe stasiun satu muka, di mana posisi emplasemen sejajar dengan bangunan stasiun. Keberadaan kereta api di Karesidenan Cirebon. Rat kaitannya dengan manjamurnya pabrik gula di sepanjang pantai utara Jawa dari Semarang hingga Cirebon. Pengangkutan menggunakan sarana transportasi tradisional berupa pedati sudah tidak mampu lagi untuk mengangkut hasil produksi yang semakin meningkat. Jaringan kereta api yang melintasi Karesidenan Cirebon dibangun oleh dua maskapai kereta api, yakni Statsporwegen SS dan Samarang Ceribon Stumtra Matsecapic, SCS. SS merupakan sebuah perusahaan kereta api negara sedangkan SCS perusahaan milik swasta. Pada tanggal 3 Juni tahun 1912 SS meresmikan operasional lintas kereta api Cikampek, Cirebon sepanjang 137 km. Bersamaan itu pula SS membuka untuk umum Stasiun Cirebon. Jalur kereta api SS ditandai garis hitam putih. Sedangkan jalur SCS digambarkan garis merah putih. Stasiun SCS di Cirebon ialah Stasiun Cirebon Kejaksaan. Stasiun Cirebon didesain oleh arsitek Belanda bernama Peter Adrian Jakobus Mojen. Yang diresmikan pada tanggal 3 Juni tahun 1912, bersamaan dengan dibukanya lintas milik SS Cikampek Cirebon sejauh 137 km. Gaya arsitektur bangunannya merupakan perpaduan dari ciri arsitektur lokal dengan pengaruh aliran seni art deko. Sebagaimana ciri khas bangunan batu yang berasal dari periode tahun 1900 sampai tahun 1920, fasad atau tampak bangunan yang cukup menoncol adalah susunan simetris gedung. Apabila dilihat sekilas, siluet bangunan terdiri dari dua menara dengan atap berbentuk piramida yang mengapit bagian atas bangunan utama. Pada zaman kolonial, pelayanan penumpang dan barang masih dalam satu stasiun, tetapi dipisahkan oleh dua loket di bagian kiri khusus penumpang dan sebelah kanan untuk bagasi. Oleh sebab itu pada bagian depan dua menara tersebut pernah dipasang tulisan Karches, Karches, di sebelah kiri dan Bagage, bagasi, di sebelah kanan. Sebagai stasiun penghubung, stasiun Cirebon merupakan stasiun satu muka di mana emplasemen berada satu sisi dengan bangunan gedung. Gaya arsitektur bangunannya merupakan perpaduan dari ciri art deko dengan pengaruh arsitektur lokal. Gaya pengaruh art deko ditunjukkan dalam bentuk fasad atau tampak bangunan yang simetris dengan bagian tengah sebagai pusat dibangun lebih tinggi dan terletak tegak lurus terhadap jalan masuk. Pada awal peresmiannya, pintu masuk stasiun berupa empat pintu melengkung yang dihiasi lis dinding. Di pintu paling kiri digunakan sebagai loket penumpang sedangkan pintu paling kanan untuk bagasi. Di bagian hall stasiun berupa ruang dengan langit-langit tinggi, sehingga berkesan luas. Sebenarnya, ketika dalam proses pembangunan, sang arsitek berencana membuat gambar-gambar dari Ubin yang menggambarkan kepulauan, namun rencana ini tidak dapat terlaksana. Saat ini stasiun Cirebon merupakan stasiun besar tipe A yang ramai dikunjung penumpang guna bepergian ke kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Jogja maupun Surabaya. Stasiun yang berada di ketinggian plus 4 MDPL ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan nomor registrasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor PM 58 PW 007 MKP 2010.